Kompetisi pemilihan Putra Mahkota sudah sampai pada penilaian akhir, yang akan diambil dari pendapat para siswa dan para siswa tersebut tidak boleh keluar dari ruangan. Setelah Selir Wang berusaha mengungkap kepribadian asli dari Pangeran Giesung, akhirnya Ratu Huariong menurunkan posisi Selir Wang dari posisi 1 ke posisi 4. Hal tersebut merupakan posisi terakhir bagi Selir. Sementara, terdapat seseorang suruhan Selir Wang yang berusaha mematai-matai isi dari pertanyaan untuk para siswa. Dia kemudian melaporkan hal tersebut kepada Selir Wang dan dan Menteri Wang. Sepertinya rencana dari Selir Wang dan Menteri Wang tidak berjalan dengan lancar. Pasalnya, terlihat Menteri Wang mendatangi seorang siswa. Menteri Wang juga terlihat kaget dengan apa yang terjadi. Di sisi lain, Pangeran Bogum dan ibunya Selir Tae. Akhirnya mendatangi Ibu Suri. Tentu saja Ibu Suri menyambut Pangeran Bogum karena siapapun yang akan menjadi Putra Mahkota yakni antara Pangeran Wiesong atau Pangeran Bogum, jika salah satunya menang tidak akan merugikan Ibu Suri. Sepertinya beberapa pihak dari Ibu Suri telah berpaling. Hal tersebut membuat Ibu Suri marah. Selir Wang dan Menteri Wang akhirnya mendatangi Ibu Suri dan meminta bantuan untuk mendukung Pangeran Wiesong agar menjadi Putra Mahkota. Ratu Hua Ryong pun tidak akan tinggal diam melihat para lawannya akan berbuat curang. Apa yang akan dilakukan Ratu Hua Ryong untuk melindungi Pangeran Seong Nam hingga akhir kompetisi? Nah, saksikan kelanjutan kisah menarik dari drama Korea terbaru Under the Queen's Umbrella episode 9 yang tayang minggu depan pada Sabtu, tanggal 12 November 2022 pukul 19.10 waktu Indonesia Barat di Netflix dan TVN.